Islam menjunjung tinggi orang-orang yang mau bekerja mencari nafkah untuk diri dan keluarganya. Dalam Islam bekerja itu merupakan salah satu amal yang terbaik. Dari Said bin Umair dari pamannya, dia berkata, Rasulullah SAW ditanya, pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau menjawab, pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan semua pekerjaan yang baik. Hadis riwayat Bayhaki dan Al-Hakim, Bahkan Rasulullah SAW menyuruh agar kaum muslim bekerja secara profesional. Dari Aisyah R.A. sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional. Hadis riwayat Tabrani, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, Agar kebutuhan hidup manusia terpenuhi manusia harus bekerja untuk mencari nafkah. Bekerja adalah fitrah dan merupakan salah satu identitas manusia, Sehingga bekerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip iman taulid, Bukan saja menunjukkan fitrah seorang muslim, Tetapi sekaligus meninggikan martabat dirinya sebagai hamba Allah Ta'ala. Apabila bekerja itu adalah fitrah manusia, Maka jelaslah bahwa manusia yang enggan bekerja, Malas dan tidak mau mendayagunakan seluruh potensi diri untuk menyatakan keimananmu dalam bentuk amal kreatif. Sesungguhnya dia itu melawan fitrah dirinya sendiri, Dan menurunkan derajat martabat dirinya sebagai manusia. Setiap muslim selayaknya tidak asal bekerja, Mendapat gaji, Atau sekedar menjaga gengsi agar tidak dianggap sebagai pengangguran. Karena, Kesadaran bekerja secara produktif serta dilandasi semangat taulid dan tambung jawab Merupakan salah satu ciri yang khas dari karakter atau kepribadian seorang muslim. Tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk menjadi pengangguran, Apalagi menjadi manusia yang kehilangan semangat inovatif. Karena sikap hidup yang tak memberikan makna, Apalagi menjadi beban dan peminta-minta, Pada hakikatnya merupakan tindakan yang tercelak. Terima kasih telah menonton!